Minggu kemarin saya berkunjung ke Mitsubishi Pondok Indah untuk service 1000km Eclipse Cross dan kebetulan ada unit Expander Cross yang baru saja rilis. Pada dasarnya Expander Cross memiliki mesin dan rangka yang sama dengan Expander dengan beberapa upgrade, penambahan fitur dan desain eksterior baru yang lebih fresh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk ke dalam mobil, kita diberikan desain warna baru yang berbeda dengan Expander Ultimate. Untuk jog, sekarang dapat pilihan desain dual tone yang senada dengan dashboard dan khusus premium package mendapatkan jog kulit. Tidak ada perubahan di bagian dashboard selain head unit. Padahal menurut kami, ini kesempatan bagi Mitsubishi untuk mengganti panel AC menjadi digital seperti para pesaingnya. Misalnya memakai panel milik Mirage. Untuk head unit, sekarang layar lebih besar dengan suara speaker yang lebih bagus daripada Eclipse Cross mirip kami dan sudah support Android Auto. Oke, sekarang kita mau mengumumkan siapa pemenang quiz kita 3 hari yang lalu ya. Di sini saya menunjukkan sebuah gambar mobil dengan head unit yang support Android Auto. Nah, ini kebetulan yang ngurut nih ya jawabannya ya. Mulai dari Irwan, Hariadil, Toyo. Ini, mohon maaf, Expander belum bisa Android Auto ya. Jadi yang sudah bisa ini adalah Expander Cross. Nah, memang agak aneh nih kok bisa-bisanya Mitsubishi mengeluarkan head unit yang support Android Auto. Tetapi tidak ada iklannya. Bahkan reviewer, saya perhatikan reviewer otomotif nasional pun tidak ada yang membahas hingga ke Android Auto. Nah, ini bahkan sampai Hajar Oliya Pebriantimona. Oh iya, pemenangnya Hajar ya karena dia benar ya. Meskipun dia di posting kedua kok ragu bilangnya weblink. Nah, mungkin ini karena nonton video lain yang sharenya weblink. Kalau nggak salah saya pernah lihat ada satu video dari mekanik Mitsubishi ya. Atau sales mungkin yang menunjukkan soal itu. Nah, untuk Hajar Oliya Pebriantimona, selamat ya. Nah, ini dia hadiahnya ya. Ini adalah car charger keluaran dari Oxtra ya. Ini saya dapatkan gratis karena saya sudah terlalu sering membeli karpet dari Trapo. Jadi saya dapat free car charger. Ini sengaja saya nggak review ya. Ini saya tidak review. Tinggal dipakai saja. Tapi kalau mau melihat sedikit ya, ini saya coba share ya ininya spesifikasinya. Ini Oxtra ya pada dasarnya sih ini support untuk car charger quick charge 3.0 dari Qualcomm. Nah, ini bisa satu jam lebih sedikit lah. Sudah full 100 ya. Oke, selamat untuk siapa tadi? Bung Hajar. Ini Bung apa? Nona ini ya. Hajar Oliya. Mungkin perempuan ya. Mungkin ya. Hajar Oliya. Selamat ya. Nanti untuk bagaimana caranya tinggal kontek saja nanti ya. Saya ketik di reply sini ya. Silahkan kontek. Nanti email, kirim foto sama alamat untuk mengirimkan. Apa namanya nih? Car charger ini. Oke, kalau kalian suka, tolong komentar ya. Nanti kita bikinkan secara rutin apa namanya, kuis-kuis berhadiah seperti ini. Sip. Oke.